Apa kira-kira faktor penyebab kenapa pertumbuhan cabai yang sudah usia 2 bulan tapi pertumbuhannya masih kerdil? Sahabat tani, petani tanaman cabai. Nah, seperti yang ada di depan kita saat ini, ini kurang lebih usianya 2 bulan. Nah, dalam posisi usia tanaman 2 bulan, normalnya tidak seperti ini pertumbuhannya. Yang kami sudah amati bahwa sebenarnya ketika Bapak Ibu melakukan pengocoran dengan NPK, maka kami sudah tes bagaimana tingkat keasaman tanah pada lubang tanam yang dikocor dengan NPK. Itu bisa sampai 0 atau bahkan di bawah 3. Nah, pengertiannya adalah bahwa ketika kita melakukan pengocoran NPK pada lubang tanaman cabainya, itulah yang dapat mengakibatkan kenapa pertumbuhannya mandek atau staknan. Nah, oleh karena itu, agar tidak terjadi pertumbuhan yang lambat terhadap pertanaman-tanaman cabai kita, solusinya ada di Biomak dan Propus. Karena kita tahu bahwa sebenarnya Biomak, kami sudah uji, dia mampu menetralisir kasaman tanahnya, sementara Propus sendiri adalah pospat cair yang berfungsi untuk pertumbuhan tanaman cabainya dan juga sumber nutrisi pospat pada tanaman cabai. Setelah dilakukan pemberian pupuk dasar pada bedengan dan sebelum tutup mulsa, maka aplikasilah Biomak dan Propus pada bidang bedenganya sebelum tutup mulsa. Berapa konsentrasinya? 200 mili per tengki. Tujuannya adalah agar pupuk dasar ataupun bedengan yang akan ditanam itu siap atau sudah dalam kondisi baik untuk pertumbuhan tanaman yang akan pindah tanam kepada bidang, kepada bedengan itu sendiri. Jadi oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, untuk mencegah atau menghindari pertumbuhan yang mandek, maka salah satu solusinya adalah Biomak dan Propus.